Direkturat Reserse Narkoba Poldai, Kalimantan Selatan mengungkap peredaran obat keras terlarang dan senjata tajam saat melaksanakan razia selama dua pekan terakhir. Razia dilaksanakan di tempat hiburan malam, tempat keramaian, serta tempat-tempat yang rawan terjadinya peredaran narkoba maupun tindak kejahatan lainnya. Wadir Reserse Narkoba, Poldai, Kalimantan Selatan, AKBP Ernesto Saiser mengatakan dalam razia itu jajarannya menyita 31.877 butir obat keras, 152 botol minuman keras, 5 buah senjata tajam dan uang tunai Rp39.060.000 yang diduga hasil dari transaksi kejahatan. Lain barang bukti, polisi juga mengamankan 10 orang tersangka atas kepemilikan barang terlarang. Gabung dengan Polresta, kemudian juga dari dopes juga kita gabung dan memang waktu hasil di tempat hiburan tidak ditemukan, baik positif maupun juga narkotika lainnya, berupa sabu dan lain-lain. Untuk jenis obat-obatannya apa aja ya? Ini banyak ini obat-obatannya, ada dextrol, kalau jenis ini kan masuk golongan narkotika. Kemudian juga ada berapa obat yang harusnya dijual menggunakan resep dokter, ternyata tidak menggunakan resep dokter. Sehingga ini bisa kita kenakan juga dengan ini, undang-undang kesehatan kita bisa kenakan. Karena kalau misalnya harus itu resep dokter dalam golongan obat keras dijual dan tidak menggunakan itu, melanggar undang-undang kesehatan. Rahasia dilakukan Polde Kalasel dalam rangka mencegah peredaran dan penggunaan gelap narkotika di wilayah Kalimantan Selatan, serta sebagai upaya cipta kondisi saat perayaan Natal dan Tahun Baru 2024. Mawar di Duta TV Banjir Masin